hai 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 Assalamualaikum kita ketemu lagi di channelnya masih aku channel belajar fisika dan matematika kita akan bahas tentang soal-soal vektor ya untuk vektor ada beberapa teknik khusus yang digunakan untuk melakukan analisis vektor seperti pengurean kemudian kita pakai cara poligon atau kita pakai rumus sinus kemudian ada rumus kosinus juga Nah kita bagaimana nanti menerapkan masing-masing itu akan kita coba lihat di tiga soal ini ya ada tiga soal ini yang pertama kedua dan yang ketiga silakan disimak sampai habis semoga bisa paham dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya silakan bisa di share seluas-luasnya ke teman-temannya yang membutuhkan Oke oke langsung saja kita ke soal yang pertama ya loh mana soalnya kok ini Oh ini ya yang ini nah ini oke tiga vektor perpindahan dari gerakan sebuah bola ditunjukkan seperti gambar jadi yang penting kita tahu ini adalah vektor perpindahan dari bola ya jika masing-masing ABC nya memiliki besar ini berarti masing-masing nilainya itu 41 dan 31 an ini satuannya nanti bisa menyesuaikan kalau gaya berarti Newton lalu panjang berarti ya meter dan seterusnya ya maka besar dan arah resultan yang ditanyakan besar dan arah resultan ketiga vektor ini besar dan arah resultan ketika sampian belajar di vektor maka akan kenal bagaimana menentukan resultan kita bisa pakai rumus cosiness itu hanya untuk dua vektor naik kalau lebih dari lebih dari satu vektor maka untuk menentukan resultan dan arahnya lebih lebih dari dua vektor kita bisa pakai yang namanya analisis vektor dengan cara pengurean maka kita urekan gaya-gaya ini ya kita pindah jaga ke sini biar enak ya Coba kita pindah ke sini setelah ke sini ya oke nah sekarang kita bisa mengurekan ini ke sumbu X dan sumbu Y berarti ini ada sumbu X ya sumbu X ya sudah jelas itu ada X nya disini ada Y maka kita urekan gaya-gaya itu ke sumbu X dan sumbu Y nah kita lihat vektor A ini vektor A itu sudah berada di sumbu Y berarti kita tidak perlu mengurekannya lagi yang perlu kita urekan adalah kita lihat vektor B vektor B ini masih di sini berarti kita cari komponen ke sumbu X nya maka kita tarik garis yang tegak lurus ke sumbu X yata garis tegak lurus sumbu X maka di titik ini dari titik pangkal ditarik ke sini jadi vektor nah B X kan gitu ya kemudian ke sumbu Y tarik garis tegak lurus maka disini dia akan membentuk vektor B Y nah gitu ya sekarang kita lihat di vektor C vektor C ternyata juga belum di sumbu X atau sumbu Y maka kita perlu urekan ini ditarik ke sini ya tegak lurus maka ini akan membentuk vektor ini tahu nah ini adalah vektor C XC di sumbu X nah ini juga kita tarik sini nah maka nanti di sumbu ini akan ada yang namanya vektor C Oke berarti vektor B ini sudah dianggap berada vektor C sudah ada digantikan masing-masing komponennya di sumbu X dan Y oke ya kalau kita gambar vektornya kan kalau kita urekan langsung ini sudah ada di sumbu X sama sumbu Y kita tinggal pakai prinsip ini untuk mencari resultannya nantikan tinggal Sigma fx kuadrat ditambah Sigma Fy kuadrat ini oke ini ya maka kita harus cari Sigma efek dulu dan Sigma Fy Sigma efeknya berapa Sigma Fy nya berapa kita cari di sini Sigma efek berarti jumlah gaya yang ada di sumbu X kita tinggal cek saja di sumbu X yang ini kita lihat ada apa saja gaya yang disini kita misalkan yang searah sumbu X positif yang nilainya positif yang negatif berarti yang negatif ini ada vektor C dan B ke arah sumbu X positif semuanya berarti ya tinggal ditambahkan ada BX positif dan ada CX yang juga positif nah kemudian di sumbu X disumbuh apa namanya Y Sigma Fy di Sigma Fy maka nanti kita ketemu apa saja disumbuh Y ada B Y positif arah sumbu Y positif ada A ada C Y arahnya ke sumbu negatif berarti negatif C C Y ini sudah selesai nama baru kita masukkan masing-masing eh kita ingat-ingat bahwa kalau ini ada sisi ini segitiga ini kita ambil salah satu contoh segitiga ini ada si judulnya Alpha itu berarti ini ada sisi depannya ini ada si sampingnya ini depan ini samping ya ini ada sisi miring nasi depan ini kalau kita proyeksikan ke sini kalau kita pindah disini kan sama dengan panjangnya yang sebelah sini nah ini kan sama eh berarti nanti kita untuk mencari BX untuk mencari BX BX itu berarti yang di kaki sudutnya segitiganya yang ini maka di kaki sudut ini kita pakai apa kos atau disini samping kita pakai berarti B dikali kos 45 derajat sudutnya yang ini oke ya Nah kemudian kalau kita nyari cek cek ditambah cek cek itu yang macenya ini X nya disini sudutnya disini berarti segitiganya yang ini tuh nah segitiganya yang ini berarti cek ini ada di samping sudutnya bukan di depan sudutnya ya di depan sudutnya yang ini atau yang ini berarti yang disambilnya adalah cek cek itu nanti pakai kos C dikali kos 45 derajat juga oke tinggal masukkan aja B berapa tadi B40 ya 40 kos 45 dihafalkan setengah akar dua nah ditambah ceknya berapa ceknya 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 30 30 30 dikali setengah akar dua juga oke berarti ini 20 20 akar 2 ya 20 akar 2 ditambah 15 akar 2 berarti tinggal 35 akar 2 ini yang disumbuh-sumbuh ikna sekarang disumbuh ya Hai disumbuh ya kita sama baby itu yang menabihkan ini Oke berarti ini adalah segitiganya ya tadi segitiganya B itu disini atau sama dengan yang disini jadi depan berarti kita pakai ini kan by posisinya sama dengan panjang di depan sudut berarti kita pakai sin B dikali sin 45 derajat Oke ditambah A nya A tetap A dikurangi C Y C Y berarti kan yang disini disini panjangnya sama dengan yang disini disini berarti di depan sudut berarti disini pakai sin juga kan gitu C dikali sin 45 derajat Oke paham ya Nah kita tinggal masukkan B nya tadi 40 sinnya setengah akar 245 yata ditambah hanya tadi berapa hanya jadi banyak 20 akar 2 Oke 20 akar 2 dikurangi C nya berapa C nya tadi 30 ya 30 dikali setengah akar 2 juga Oke sip berarti ini 20 akar 2 Oke ditambah ini berapa 20 akar kita juga ini dikurangi 15 akar 2 ketemu ini 40 dikurangi 15 berarti 25 akar 2 Oke setelah itu kita tinggal masukkan ke persamaan ini besar resultannya pakai itu berarti besar resultannya adalah akar dari sigma FE kuadrat nah 35 akar 2 dikuadratkan ditambah berapa sigma FE 25 akar 2 kuadrat nah ketemunya berapa ya kan gitu sip ketemunya berapa ini Allah 35 kuadrat udah apal indah apal gitu pakai L kuadrat aja ya 35 kuadrat 35 35 kalau dikuadratkan bahwa 125 terus dikali akar 2 kuadrat ketika 2 akan tiba di 245 beri akar berapa tadi 24 berapa tadi 24 50 ya 50 ditambah ini 25 akar 2 25 625 ya 625 dikali 2 625 dikali 2 berapa ini setelah 12 250 12 250 oke kalau dijumlahkan berapa ini ini 50 berapa akar berapa ini ada 3 3 3 3 3 3 ini 37 ya 37 oke 37 puluh 3.700 satuan ya sebab kita cek 625 dikali 2 tadi ini ditambah 3 5 245 245 3.700 ya berarti ini bisa dituliskan 37 dikali 100 yang itu seratusnya di akar bisa 37 enggak bisa karena bilang prima ya ya bener ya prima oke berarti sepuluh akar 37 satuan ini adalah besar resultannya oke kemudian untuk menentukan arahnya arahnya arah kita bisa pakai ini bahwa tangan sudut data arahnya nanti itu sama dengan sigma fx sigma f y dibagi sigma f e karena tangan itu adalah depan y per X yang kita kita bisa pakai ini sigma f y nya adalah berapa tadi ini yang mana ini 25 ya 25 akar 2 per 35 akar 2 kita bisa sederhanakan corek ini oke 25 kita bagi 5 sama dengan 5 per berapa itu 7 oke set berarti tangan tetanya itu sama dengan ini atau tetanya sama dengan tangan inverse dari 5 per 7 watan udah 5 per 7 berapa ini kita coba lihat gimana caranya ya tangan inverse ya kita coba pakai scientific akar translator tangan inverse tangan tentan 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 kita coba dikonometri tangan nah tangan inverse dari Oh ini kita masukkan dulu 5 per 7 ya 5 per 7 27 Oke sama dengan ini kan kita tangan investkan tangan invest Oke berarti 35,5 derajat berarti tetanya adalah 35,5 derajat nah ini sudutnya ini terhadap sumbu X positif berarti resultanya nanti begini gambarnya saat-saat resultanya 35 sekitar segini ya Nah ini adalah resultanya ini adalah sudah 35,5 derajat dari sumbu X positif itu cara menentukan resultanya Oke kita lanjut ke soal nomor 2 kalau begini Bagaimana Mas Oke yuk seorang-sesorang sedang berjalan menelusuri jalan yang berbentuk seperti ilustrasi gambar di bawah ini nah ini ini adalah rute perjalanannya di akhir perjalanannya besar perpindahan nah perpindahan itu berarti kan posisi awal kita lihat posisi awal dan posisi akhirnya akhir posisi awal dan posisi akhirnya ya sekarang kita lihat posisi awalnya berapa di sini usia akhirnya disini berarti perpindahannya adalah ini nah untuk mencari perpindahan ini berarti kita tinggal pakai segitiga ini enggak nah gitu kan ketiga ini ini berapa panjangnya ya set berapa ini kalau dia bergeser ke sini 300 Oke ya kemudian kesininya sekian ini sekian berapa berapa Mas kakar batut dulu oke kita geser agak sini biar lebih enak ya coba mana kita geser ke sini oke 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 lah ini kita hitung dulu sekarang kita harus tahu kalau tadi kesininya 300 maka kita harus tahu ini loh ini berapa gitu ini berapa nanti dikurangi 30 kurang itu oke ya berarti ini kita misalkan misalkan adalah y-nya 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 adalah 300 dikurangi ini misalkan apa ah dikurangi hanya kita cari dulu hanya kita bisa ambil dari segitiga ini dari segitiga yang mana ya kira-kira ya Oh atau kita bisa pakai harus tahu juga ini panjangnya ini Oh omlek ya ini ini kita terus tahu ini berapa dan ini juga harus tahu berapa kan gitu nanti 300 ditambah ini dikurangi yang sebelah sini baru tahu panjang yang sebelah sini ya oke berarti tidak simpel ini ya hanya berarti nanti harus tahu ini adalah B ini adalah C maka hanya nanti itu sama dengan ti ini y-nya ke 30-300 ya hanya berarti nanti ini harus tahu dari mana ini ini C dikurangi B ya berarti panjangnya C dikurangi panjangnya B Oke banyak jadi kurang panjang B C ini itu kan sama dengan yang sebelah sini ya ini judulnya 6060 maka di sini kita bisa tentukan ini di depan sudut berarti C itu sama dengan perpindahannya ini 200 ya 200 berarti 200 dikali berapa di depan sudut sin sin 60 berarti berarti ini si 60 setengah akar 3 berarti 200 dikali setengah akar 3 berarti berapa 100 akar 3 betul ya betul-betul 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 oke ya Nah sekarang kalau ini ini 150 ini 30 berarti yang panjangnya B kan sama dengan panjangnya sini oke panjangnya sini berarti ini 150 oke yang B berarti dia ada di depan sudutnya juga berarti 150 150 oke dikali sin di depan sudutnya ya sin berapa sin 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 30 oke sedang 30 ini ya oke 30 berarti sin 30 setengah setengah oke berarti ini ini adalah hanya berarti gini nanti sama dengan 300 dikurangi hanya adalah berapa 100 akar 3 dikurangi 75 Wah menarik ya oke oke menarik-menarik nah ini kita lihat kita lihat akar 3 berapa kita cari pendekatan saja biar enak karena angkanya nggak pas kita boleh kita bisa pakai ini 100 dikali akar 3 dikali akar 3 itu berapa sih coba kita ulangi kita wow wow untuk menurunkan menurunkan ini kita habis dulu akar 33 di akar di akar nah ini dikali 100 nah berarti ini 173 ini sekitar 173 173 berarti ini 300 juga 173 127 nah ini y nya adalah 127 ini berarti y nya 127 sekarang kita cari X nya X nya kan yang ini nah X nya itu X nya nanti sama dengan berapa kita perpindahnya ini 100 dari sini ke sini aja dari sini ke sini aja ini 100 kesini 100 totalnya berarti ke sini itu adalah ini 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 adalah D atau ini adalah I berarti de dikurangi 100 berarti kita adalah di ditambah e dikurangi 100 Oke D nya ini adalah D nya ini berarti ini ada dia adalah di samping sudutnya 30 ini adalah kos berarti 150 harus 50 150 dikali kos berapa D nya ini ya D nya ini 150 kos 30 derajat Oke 30 ini setengah akar tiga berarti ini jadi 150 75 akar tiga Oke yang eh yang eh berarti eh yang mana tadi eh yang ini ya pilihnya yangئ Kenapa ini berarti Ini adalah 60-16 nya berarti 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 berapa tadi berapa berapa apa-apa ah 200 ini loh panjangnya 200 dikali kos 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 60 terakhir Nase 60 itu setengah loukip arti 200 dikali setengah tinggal 100 jadi 75 ditambah 100 dikurangi 100 ini berarti hilang Oh hilang berarti ini 0 Berarti ini sama dengan 75 akar 3 Ini X nya Wah ini sepertinya angkanya menarik Oke tadi disini kita ketemu X nya itu dan Y nya adalah ini Y nya ini 127 Kita bisa pakai ini langsung Perpindahannya Atau delta R nya Perpindahan itu akar dari Y kuadrat ditambah X kuadrat Y nya berapa tadi akar 127 Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk ini Tadi kan tetap 300 ditambah 75 Berarti 375 Dikurangi 100 akar 3 Kalau mau dalam bentuk akar-akar Tapi kalau tidak kita bisa masukkan ini langsung Jadi 127 Kuadrat ditambah Ini berapa X nya 75 akar 3 75 akar 3 Oke kita bisa Kita bisa hitung Dengan Bantuan ini Tium Set Bantuan ini 127 Wah Kuadrat Nah ini angkanya kan pas Nggak Sip ya Berarti kita bisa pakai ini Berapa itu 16 16 16 129 ditambah 75 Ini kuadrat ya Seperti ini kuadrat Berarti 75 kuadrat dikali 3 75 kuadrat dikali 3 Oke 75 kuadrat dikali 3 Berarti ini Berapa itu 16875 16875 Langsung saja saya tambahkan dengan ini 16 29 16 129 Berapa itu Nah 33 Berarti ini totalnya adalah 33 33 ribu Oke berarti Kalau ini kita akar langsung Wisa ketemu berapa Nah sekitar 181 Sekitar 181 Sekian Nah ini adalah besar perpindahannya meter Itu metodenya poligon Jadi kalau poligon yang kompleks Bisa seperti itu Nah kita harus mencari komponen-komponennya Yang penting kita tahu Y nya dan tahu X nya Yang ketiga bagaimana Yang ketiga tadi ini ya Oke yang ini Kita bisa masukkan ini Kita copy aja ya Kita copy Kita masukkan ke sini Bagaimana kalau seperti ini Bagaimana kalau seperti ini Kita cek Di titik pusat diagonal persegi Terdapat 4 vektor gaya Seperti gambar berikut ini Oke 4 vektor gaya Seperti gambar berikut ini Resultan 4 vektor tersebut adalah Resultannya kemana Kan gitu Berarti kita bisa pakai Analisis apa Analisis apa Analisis apa Vektor Dengan pengurean Terhadap sumbu X sama sumbu Y Bisa pakai seperti ini Ya kita uraikan sumbu X Sumbu Y Atau kita bisa sederhanakan dulu Atau kita bisa sederhanakan dulu Karena Karena ini ada F1 dan F3 Ini aranya saling berkebalikan Maka tinggal kita cari selisihnya Kan gitu ya F1 dikurangi F3 dulu Berapa F1 nya adalah 4 F3 nya adalah 1 Berarti kan lebih ke sini Ini Ini sudah hilang Ini juga sudah hilang Jadi ada F Jadi ada F Berapa F F F A Ya F A gitu aja F A nilainya berapa ini T 3 karena 4 Dikurangi 1 Oke Kemudian yang F4 sama F2 Kita bisa sederhanakan juga F4 nya berapa F4 nya F4 nya Ini ya F4 nya Oh F4 nya ini juga Ini F4 ya Ini bukan 2 ya 4 4 newton Dan F2 nya adalah 1 Berarti kita sama Ini hilang Jadi kesini kan Ini jadi F B Nilainya adalah 3 newton Berarti M4 sudah hilang Ini sudah hilang Jadi vektornya kan tinggal ini aja Ini ada F A Dan ini ada F B Oke F A F B Nah ini sudutnya berapa Ini Kalau ini kan sudutnya Masing-masing kan begini Ini 45 Iya tuh Ini 45 Sini 45 juga Karena ini bersegi Ya ini bersegi Maka Ini sudutnya 45 Maka Kan begini Oke Jadi begini Aduh gambarnya Aku ucapin lagi Ini jadi begini Set Nah ini 45 45 45 ini berarti 90 Kita bisa pakai Apa Bisa pakai Apa Logika Bahwa Ini besar A Ini 3 newton Ini juga 3 newton Berarti nanti Resultannya Jajar genjangnya Kalau kita pakai metode Jajar genjang Dia pasti berada di sumbu Ini toh Di sumbu apa X negatif X negatif X negatif Oke ya Sudah kita ketemu arahnya Di sumbu X negatif ini Nah Besarnya Kalau ini cuma 2 vektor Kita bisa pakai Rumus cosines Gimana Resultannya Sama dengan Akar F A kuadrat Ditambah F B kuadrat Ditambah 2 kali F A Dikali F B Dikali Cos Cos Sudut apetnya Sudut apetnya Berapa ini Berarti 90 derajat Nah ini berarti 90 derajat Kalau sudut apetnya 90 derajat Artinya kan Siku Siku Berarti kan ini Cos 90 itu 0 Berarti ini nanti Akan jadi 0 juga Tinggal akar F A kuadrat Ditambah F B kuadrat Kan gitu Makanya kalau Siku tinggal langsung Pakai Pitagoras ini F A nya berapa tadi F A nya 3 3 kuadrat F B nya juga 3 Nah kuadrat Ketemu berapa Ketemunya berarti 99 Kalau gini kan Gampang ini kan Bisa dibilis dari matematika 2 kali 3 akar 2 3 pangkat 2 Berarti 3 pangkat 2 nya Bisa keluar Jadi 3 Karena keluar akar Akar 2 nya tinggal Berarti ini Resultannya adalah 3 akar 2 newton Dan arahnya adalah Kesumbuh apa X nih Negatif Berarti mana 3 akar 2 Karena sumbu X negatif Yang D Sip Itu penanfaatan 3 persamaan Dari Vektor Kita bisa pakai Cosiness Kita bisa pakai Polygon dulu Kita bisa pakai Urian Vektor Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih